Bang Agi! Bang Agi! Bang! Bang Agi! Bang Agi! Bang Agi! Bang Agi! Bang! 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 Ya Allah, Bang Agi! Kenapa ya abang ninggalin Ayah sih? Bang Agi! Bang! Bang! Bang Agi! 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 Agiu Pape Agi Pe Tio Terus gimana nih Kita udah kesana sini jasadnya si Agi belum ketemu juga Udah prao Pokoknya hidup atau mati Si Agi itu harus tetap kita cari Alhamdulillah Para jawara udah nyadarin Kesalahannya Dan tetap menganggap Bang Agi Sebagai tokoh yang harus dihormati Tapi kagak mungkin nih Bang Agi bisa selamat dari Ketinggian jurang yang tadi Hanya Allah dan keajaiban Yang bisa membuat Bang Agi Tetap hidup Kayaknya dimusalah juga Pape gak ada Pati Iya Pak Marbot Bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik Pak Tapi Pati jarang kelihatan lagi Anak-anak kesian tuh Nganyain Pati Katanya kapan belajar ngaji lagi Sebagian udah pada pindah Sebagian masih disini Iya Pak Sebenarnya Saya masih pengen ngajar-ngaji di kampung ini Cuma ada masalah yang harus saya selesaiin dulu Iya saya doakan Semoga mas Pati cepat selesai Dan bisa mengajar-ngaji lagi di kampung jawara Amin Makasih banyak Pak Tapi Mbak Be Agi gak gantiin saya ngajar ngaji Ya itu dia masalahnya Masalah Masalah apa maksudnya Kan Babe Agi gak ada Kan biasanya Babe sering dimusalah Semejak Pati gak ada di kampung jawara Mbak Be Agi diusir Sama jawara kampung sini Astagfirullahaladzim Kok bisa Karena Mbak Be Agi dibenci sama para jawara dan warga Karena sudah nolakan Pati waktu kejadian itu Pati Diminta sekali lagi sama lo Cepetan kasih tau alamat jenet bapak lo Astagfirullahaladzim ya Allah Mbak Be Agi kan orang yang cinta banget sama kampung ini Kenapa harus jadi korban Siang Cadar gue berhasil direbut Untung aja dia gak liat wajak gue Tapi gue gak percaya Ternyata orang yang selama ini gue cari Ada di depan gue Tapi Apa bisa gue nyakiti Pati Tapi gue harus cari tau Siapa yang udah bunuh ayah Gue harus bales dendam Ya Tinggal dikit lagi Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Mu'ayim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Memohon Hilangkanlah Rasul hawa terhambat yang berlebihan Ya Allah Jagalah Babi Ya Allah Memohon padamu Ya Allah Saat ini Bapak berharap Semoga Babe baik-baik aja ya Allah Ya Allah Hidungilah Babe ya Allah Hidungi Babe dari segala fitnah Yang diterimanya oleh para jawara kampung Bapak Babe ingin membela hamba ya Allah Ya Allah Bukan hamba ya Allah Berikanlah hamba kesempatan Agar hamba bisa membalas semua kebaikan Babe ya Allah Hidungi Bari Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Safira Amin Rabbal Alamin Gue mau sholat nih, belum sholat gue Gue sholat dulu ya Gue ikut dah Lama gue gak sholat berjamaah dimu sholat Masya Allah Rumah-rumahnya Itu murid-murid juara padamu kesini Kalau lu ikut kakak? Gue udah Gue di luar nih ya Yaudah Hei sholat yuk Sholat Hei Lu padahal mau kemana? Ya mau sholat lah Gak tau gue lagi bersih Sholat aja kamu lihat aja Masjid lah ya Aha yaudah B Gimana kalau bersih-bersihnya kita bantuin? Biar Babe juga ringan ya kan? Bener banget tuh B Sekalian nambah-nambahin Pahala kita berdua Haha betul banget tuh Eh Fatih tuh Eh Fatih Songong banget lu Hah? Berani-beraninya lu nampakin diri di kampung kita lu Waduh kagak ada takut-takut Coba dah Eh Fatih Lu pasti mau ngacak-ngacak kampung kita lagi ya? Ngikuti jejak Babe lu Si Junep Nah bener tuh Yaudah kalau gitu kita kudu jagain nih bocah Eh? Udah udah Jangan ributin mu soalnya gak baik tau Maaf abang-abang Saya gak punya niat buruk kok Saya cuma mau nemuin para jawara Wah lu ngajak ribut lu? Pusek Kaga ada takut-takut Ya coba dah Yaudah Kalau lu nih Atau cuma nemuin jawara Tapi kagak ngajak ribut Kita kudu ada jaminannya Bener kagak? Bener banget tuh Maksudnya apa ya? Saya janji kok Saya gak akan ribut sama para jawara kampung Saya cuma mau ngomong baik-baik Tangan lu harus diikat Sebagai jaminan Kalau emang lu gak cari ribut kampung kita Nah Betul banget tuh Eh? Lu Kaknya mau ngikut tangan saya? Eh Yaudah gini aja Lu ambil tali buruan 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 Eh? Pengang-pengang Eh? Udah diikut bocah kayak gini Ikut pegang-pegang Sekarang Kaga ada lagi yang bisa bantuin lu Nah bener kakak? Bener Karena Mbak Abi Agi kan udah gak ada lagi di kampung kita Ah itu dia Ayo ikut lu Udah Buruan Udah Menurut lu Mudah-mudahan Jasadnya Pak Agi Bisa cepet ditemuin Sabar ya Mak Udah Udah sep? Hah? Ada apa sep? Seteh Kayak ngeliat sesuatu Gimana? Hati-hati Jasad? Iya iya Ini teh Pici Babeh Agi Coba Jasad Ini Bersama 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 Ini bener ini pecinya bangang berani bangang dia meninggal nah ini beri laku lahir wainah ilahir wajirun lahir wainah ilahir wajirun kalau bisa dengan cara kayak begini ya Allah kenapa ayah cuba bisa mandangin baju pecik abang bang Siti gua titip rumah dan bareng-bareng gue gua kagak rela kalau kampung jawara hancur biar kate gua kagak dimari tapi hati gua tetap di kampung jawara gua pamit bang lu gak usah ikut assalamualaikum wa'alaikum salam ini cepet cepet ya ayah lu kayak barang-barang harga aja ditetap titip-tatap titip maaf ayah malah kehidupan udah janji sama ayah mau jagain kampung jawara ayah gak sanggup bang kalau mau gak ada ayah gak bisa sendirian jagain kampung jawara sabar Tio karena kita kita Tio lu harus sadar Tio harus kuat Tio uuuuuh 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 eh Fati sebenernya lu mau kita temuin sama orang jawara apa emang sengaja nyari kara-kara hah gua tanya sama lu ah maaf maaf punggung saya gatel dia cuma mau garuk ngomong-ngomong dong kalau mau garuk-garuk punggung bikin orang kaget lu kalian tenang aja saya gak akan nyerang kalian kok dan warga kampung yang lain kecuali cuma buat ngebela diri salah gua kagak percaya sama lu lu kan anak-anak bang Junet lu liat ya itu kan cadar merah ya kan ya bukan ambil 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 ah karena jangan salah paham dulu itu saya rebut dari pendekar cadar merah ah bohong lu berarti selama ini lu yang jadi pendekar cadar merah ya astagfirullahaladzim bukan saya bukan pendekar cadar merah lah gak aku aja lu pantas aja semua murid kampung jawar pada kena lu doang ya kagak raja raja dia wow saya mohon kalian jadi nasal nuduh itu fitnah namanya fitnah namanya eh pati orang kayak lu itu emang pantas dicurigain tau gak? lu itu udah kagak bisa ngeras lagi pati wah sekarang udah kebukti nih bahwa si pati adalah temennya pendekar cadar merah udah kagak salah lagi dah ya bener bukan berapa kali saya harus bilang saya itu bukan temennya ah bohong lah ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya tidak akan tangkap kamu hari ini juga! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Tunggu, Bapak! Tunggu! Kita tidak usah main kekerasan! Kita tanya saja baik-baik sama orangnya! Insya Allah dia tidak akan macam-macam kok! Apalagi keadaan dia sudah terpojok! Pati! Seharusnya yang menghabisi cadar merah ini kamu! Sama tangan kamu! Karena gara-gara dia, guru kamu, si Agio itu jatuh ke jurang! Apa? Apa? Itu benar! Sampai detik ini, kita-kita belum ada yang bisa menemukan jasad ini si Agio! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masa? Si Agio meninggal? Ya benar, Pati! Saya sama para jawaratnya habis nyariin babi Agio! Tapi nggak ketemu! Yang ketemu cuma vicinya aja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!